hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya ada servisan lankleisi hasil malpraktek ini ya cukup bikin pusing kalau lankleisi itu dashboardnya dia khusus ya sehingga dashboardnya hati-hati dalam memasang kalau salah-salah kabel bisa menyebabkan controller rusak bisa jadi yang rusak hanya dashboardnya tetapi karena salah penanganan akhirnya kontrolernya kena ini contoh ini ada dua dashboard yang kita bongkar ini kita bongkar hanya untuk komparasi ini dashboardnya xt750 ini dashboard bawaan dari customer yang rusak dan dashboard pengganti itu menggunakan ini nah coba ke sini eh sayangnya memang kabelnya warnanya nggak ada yang sesuai ini merah ketemu biru hitam ketemu warna lain dan lain sebagainya sehingga kita perlu mengurut satu persatu kita bongkar dari unit tetapi ya asal di telat ini bisa lah sekarang kita coba ya kita coba ini dashboard penggantinya dashboard aslinya rusak kita coba tes fungsinya baterai sudah terpasang kita nyalakan nah oke ini masih speed 1 dia belum mau sekarang kita turunkan speed 0 motor berputar oke dan ini pedal asis juga berfungsi dari 1 sampai 5 lampu juga nyala oke oke lampu nyala ya jadi ini berhasil sekarang coba kita berdirikan kita rapikan ya ini posisi sudah terpasang meskipun ini kabel belum rapi nanti kita rapikan coba kita tes nyalakan pencet lama kemudian ini speed 1 dia masih pakai pedal asis minta tolong dan pedal asisnya di tes pelan aja kita putar diputar diputar ininya pelan aja nah itu sudah muter ya coba lagi putar terus putar terus pelan 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 aja nah itu dia speed tertinggi di speed 5 di sini 30 km per jam oke terus kalau pedal asis nol itu yang berfungsi ini top throttle nya kemudian kita tes fitur lampu pencet lama oke nyala normal sip jadi untuk proyek oprek kita kali ini sudah berhasil monggo teman-teman yang punya unit land classy nggak usah khawatir untuk memperbaiki kontrolernya kalau bisa itu kontroler aslinya dipertahankan lah kontroler asli dan dashboardnya itu dipertahankan kalau ada apa-apa dengan dashboard jangan langsung ponis ganti satu set keseluruhan dengan universal gitu emang-emang kecuali kalau terpaksa banget contoh ini nih ini land classy XT750 ini memang sudah lumayan parah terpaksanya jadi kita gunakan senjata pamungkas yaitu diganti menggunakan kontroler universal throttle nya juga kita ganti dashboardnya kita ganti kemudian fungsi pedal asis ada tetapi fungsi speednya tidak ada walaupun mau ditambah fungsi speed perlu ditambah dengan saklar manual oke mungkin itu semoga bermanfaat support kami dengan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati